Besti Besti Besti! Yang lagi kangen sama masakan Jogja, sini deh merapat barang ngeces dan tes shanty. Mereka mau kasih tau masakan Jogja yang bisa bikin rasa rindu kalian terobati. Waduh, nasi liwatnya juara tinggal ices. Aduh, banyak banget bumbunya. Ada terinya banyak, terus dibumbuin banyak pake petai juga, Masya Allah. Ya ampun, ini mas sesuatu yang luar biasa banget. Ini nasi liwatnya uleh. Aduh, Besti. Endol banget ini mah. Gimana Ces? Enak banget. Enak banget? Coba, kita coba dulu nasi liwatnya. Ini enak banget, enak banget. Ya ampun, ini nasi liwatnya super enak. Karena apa? Nasinya pulen banget, jadi bumbu-bumbunya tuh berasa menyatu banget. Ya ini enak banget, bener luksuri loh nasi liwatnya ini. Iya, nasi liwatnya endol pisan. Ini dia nih Besti, ayam ingkung masakan khas Jogjakarta yang biasanya selalu disajikan saat acara adat. Untuk bumbunya, kita tumis bawang merah dan bawang putih sampai aromanya keluar. Tambahkan ketumbar dan rempah lainnya. Kemudian masukkan air dan juga santan kelapa. Biar warnanya kecoklatan, disini menggunakan gula merah. Baru dimasukin ayamnya, hingga berubah warna kecoklatan pekat. Ayamnya dimasak selama satu jam lamanya, hingga seluruh bumbunya menyerap ke setiap pori-porinya. Nah, kalau mau disajikan, ayamnya dicelupukin kembali ke dalam bumbu ingkunya yang coklat pekat ini. Lalu disajikan bersama dengan areh, sambal dan juga jangan lombok. Hmm, nih liya ya ayamnya. Ini harusnya makannya cocol ini, cocol ini, tapi kita coba original dulu ya, tanpa dicocol-cocol. Ini originalnya ya guys. OMG, ayamnya yang manis dan teksturnya juga empuk banget. Pokoknya nggak perlu perlawanan sama sekali makannya. Aduh, bagus sih. Ini ayam enak banget. Sekarang aku mau coba cara makan yang udah disediain sama mereka. Dicocol, ini apa ya, santan? Areh. Oh, areh. Biar ada sensasi pedesnya, duetin pake sambal juga. Ini untuk ayamnya sendiri guys, yang originalnya itu aku seneng banget, kumplit banget loh. Manisnya, gurihnya, dia nggak terlalu tapi nggak enak, katanya enak banget. Enak banget. Nih, cocol. Nih, cocol ya, campurin sama nasi liwat. Sama ke sambal, katanya begini konsep makannya guys. Ui-uis, ya bila duga tuh guys ya. Bismillahirrahim. Dicocolin pake arehnya atau santan kelapa kental, gurih dan rasanya ini bikin cas sama teteh sampe nggak bisa berpaling. Ini daun papaya pake teri gitu. Pake ini tuh ya? Ini pake jangan lombok, jadi jangan lombok tapi dia pake kayak ini juga ya, kerecek. Cuma pake tempe, ini kayak lodeh lah gitu guys. Rasakan, ini kenikmatannya ya. Si kerecek dulu ya, favorit pisan ya sih kerecek. Hmm. Sok mah nggak cas? Raus? Hmm. Endol. Endol pisan ya. Aduh. Hmm. Hmm, Ci kita coba ya. Buat kalian yang kangen sama masakan Jogja ini sih wajib banget datang kesini. Jangan lombok. Jangan lombok itu kayak lodeh gitu ya, jadi ada kereceknya, ada tempe, ada tahu, kena santan enak sekali. Ini juga kereceknya juara sih. Perpaduan yang luar biasa, epic ini antara kerecek ya, daun ini sama ayamnya, wuih wuih. Gak cuman ayam ingkungnya yang spesial disini, ada juga nih garang asam daging. Pertama, tumis perbawangan sampai aromanya memanggil, lalu masukkan tomat dan cabai yang sudah dipotong, setelah itu masukin deh daging-dagingnya dan tambahkan air. Biar makin sedap, beri bumbu penyedap duniawinya besti. Kalau mau asamnya makin segar, beri air perasan jeruk lemon. OMG, disini disajikannya menggunakan bambu nih. Wah, unik banget ya. Dijamin deh cita rasanya semakin nikmat. Kita coba. Aduh, ini pawon sambal kentir. Kenapa sih menu-menunya endol-endol semua? Enak banget loh. Guys, ini layak banget diperbincangkan sih. Beneran bisa digosipin kemana-mana. Betul. Ini enak banget, serius. Kalian makan kesini, pulang penuh sukacita loh. Ini kuahnya tuh asam, karena dia tuh udah ada tomat, beli bing wulu. Terus ditambah lagi dengan ada ekstrak aroma-aroma serai, daun jeruk. Mereka tuh berkembang banget menunya ini. Besti, rasa daging ampuh menyatu sama kuah asam-asamnya. Fix gak kaleng-kaleng rasanya. Dipakein nasi liwatikanya endol. Ui, 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 duetin nasi pake daging garang asamnya. Beuh, rasanya pecah banget di lidah Besti. Nih, abis makan ini seruput sih. Garang asamnya. Biar makin segar. Ini itu ecengnya, kan tuh nyok. Kasih rawitnya nih. Kasih rawit, kasih bling-bling. Jadi asam pedasnya dapet banget. Jangan sampai ada yang tersisa sedikitpun Besti. Pokoknya Ences sama Tetes, sampai gak rela bagi-bagi deh. Langsung kita harus rating Ces ya. Cuma gak usah lama-lama lagi kita rating biar kalian juga tau. Biar penasaran ini lokalasinya ada di daerah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Nama restorannya? Pawon Sambal Kentir. Kita rating dari 1 sama 10. Bikin lapar dengan bangga mempersembahkan in restoran. Ratingnya adalah... 10! Tandanya bikin lapar, approve! Sampai jumpa!